musik selamat menikmati 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 dan selamat menikmati metode selamat menikmati 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 Jadikan sebagai perbuatan pidana Dalam hal ini kejahatan Kemudian Mana yang kemudian Juga Perbuatan apa yang akan diancam Masih diancam dengan pidana penjara Jadi kalau kita Yang pertama kan kriminalisasi Kedua itu kan kriminalisasi gitu Begitu juga sebalik ya Mana perbuatan-perbuatan yang sudah tidak sesuai dengan pertamangan masyarakat Kemudian Dikeluarkan dari Perbuatan pidana Atau dekriminalisasi Juga mana perbuatan yang masih dianggap Perbuatan pidana tapi seaksinya bukan pidana penjaraan Atau dekriminalisasi gitu Itu yang pertama Yang kedua Terus ada inovasi terhadap modal pembalasan Kami mendorong sebenarnya Metode clustering gitu ya Metode clustering Itu nyamuk dengan yang pertama Jadi titik fokusnya sudah ada Lalu di clustered Berdasarkan metode pemasalahan Jadi perdebatannya Bukan lagi soal pasal per pasal Dan redaktional Nah DIP Metode DIP Itu seringkali menjebak Penghentung undang-undang untuk membahas Kata per kata Kata per kata Kata per kata Nah Di metode clustering ada dua tim Jadi tim sustansi dan tim Redaktional Tim sustansi itu memperdebatkan Mengenai sustansi yang akan dihasilkan Tim redaktional Itu bukan penghentung undang-undang Setelah itu ada pembagian jelas antara tim sustansi dan kemudian tim perdasional Nanti di akhir maka akan ada paripurna-paripurna kecil Ditingkatan tim untuk merumuskan Oke kita sepakat dengan ini Tetap kemudian melanjut ke materi berikutnya Nah kemudian ada efektivitas waktu membahas Bersyukur sekali karena pemerintah Menyerahkan RKWAP Di awal-awal Masa bakti DPR Sehingga ada sekitar 4 Per tahun untuk melakukan pembagasan Tapi tentu Waktu pembagasan yang panjang ini Harusnya digunakan secara fokus oleh pembetulan undang-undang Untuk merumuskan sustansi yang berkualitas gitu Jangan sampai kemudian Tidak fokus juga Karena ada RU Paten, kemudian RU Meret Bahkan di perpuasan RKWAP 2013 Paralel tuh Perpuasan RKWAP RU Kejaksaan RU Maram Agung Nah tentu saja kalau mengingat kembangan yang seperti itu Malekisasi yang berat seperti itu Bisa diproyeksikan bahwa RKWAP tidak akan sesuai dipahas Belum lagi misalnya beban Dinerja Beban pengawasan Beban angkaran yang melibatkan juga Untuk lebih setiga gitu Nah kemudian tadi RKWAP Lalu berikutnya adalah pelibatan ulas Dari kelompok-kelompok terdampak Nah Yang paling penting dari pembahasan undang-undang Untuk kami adalah Bagaimana pembentuk undang-undang itu Satu menyelesaikan masalah yang akan Yang diproyeksikan akan diselesaikan melalui Undang-undang yang terlihat seolahkan Kedua adalah melibatkan gitu Melibatkan seluruh kelompok-kelompok terdampak Dan dicari untuk kompromi terhadap Konfigurasi kepentingannya Tidak tentu ini bukan pekerjaan yang mudah Karena akan ada tarik-menarik ya Antara berbagai kepentingan Tapi Sekiranya Memang Pembentuk undang-undang Tidak harus meminimalisir Apa semua Semua penerbatan dan semua penolakan Sehingga Tingkat penerimaan dari KUHP Pembelian legitimasi terhadap KUHP nantinya akan Semakin tinggi gitu Nah ini indikator Saya tidak suruh mencapakan Kira-kira begini indikator Pemenuhan Apa air lukualitas Mungkin ada juga Buku cawalu di teman-teman Certa dari kerjaan administrasi bisa dilihat Misalnya dari kategori KAMBA Dari dua Kategori proses resumansi Di proses misalnya ada Siapa yang mengusulkan Alkohol kampanye membahas Waktu pembahasan Siapa saja yang dilibatkan Kemudian dinamika pembahasan Ada tidak inovasi dalam pembahasan Kemudian dinamika pembahasan Dan dinamika pembahasan itu adalah Penderbatan atau argumentasi-argumentasi yang muncul dalam penderbatan Termasuk penilaian terhadap obat penderbatan ini Kemudian ada substansi Tujuan dalam pengaturan Masalah apa yang akan diselesaikan Kemudian penyelesaian cukup menituh Orang masalah atau tidak Lalu siapa yang akan diatur Siapa yang akan diatur Bagaimana pengaruh yang terhadap prinsip dasar Terhadap masalah manusia Masalah manusia dan sebagainya Nah termasuk juga yang paling penting adalah Pengaturan untuk meninjau kembali Pengaturan untuk meninjau kembali Penting karena dalam berbagai undang-undang Kalau tidak salah Dari tahun 2000-2015 Hanya satu undang-undang yang memberikan ketentuan peninjauan kembali Terhadap undang-undang itu Yaitu undang-undang otomatikus popua Bagi kami seharusnya undang-undang itu memberikan mekanisme itu Jadi setiap tidak tahu sekali akan diapolasi Ini akan nyamun dengan poin terakhir Bagaimana tanda-tanda informasi Cukup efektifkah ketika undang-undang itu Diberapakan dalam praktik Menimbulkan masalah tidak dalam praktik Sehingga mekanisme peninjauan kembali Terhadap jalan-jalan yang dihasilkan Akan terus-terusnya dilakukan Kira-kira begitu Bapak-papak rancangan saya Terima kasih Selanjutnya Masuk saja ke pembicaraan kedua Yaitu Pak Hansel dari Oke Oke Sebelum itu Mbak Hansel dari Sekarang Radu Eh Selanjutnya KUHP kami Dari-dari Melakukan beberapa petensi Karena berikutnya Menurut kami Ero KUHP yang ada Yang ada sekarang Itu masih cukup bermasalah Permasalahannya sebenarnya Kalau dikarik di dalam sejarahnya Dan tahu Itu sebenarnya memang sudah cukup bermasalah Kalau dilihat dari Memang-memangnya Kalau kita berbicara Pertanyaan dasar kita Kenapa sih kita ditutupkan KUHP nasional Selalu pertanyaan Selalu jawabannya adalah Karena itu produk KUHP yang kita pakai sekarang Itu adalah produk KUHP Terus kemudian dikaitkan Bahwa Sungsansi dari KUHP Itu bersifat kolonialis Tapi apa itu kolonialis Itu tidak terlalu kira-kira Banyak yang bilang Kolonialis dikutuk Karena Ancaman hukumannya Itu terlalu tinggi Biasanya itu diberbanyakan Untuk KUHP Tidak Yang digunakan oleh Indonesia Dengan KUHP S5 Yang ada di belakang Nah KUHP kita itu kan Sebenarnya Perkembangan Tidak ada di belakang Kesadualan Terima kasih Pertama kali Belanda membuat KUHP Lalu Nama KUHP Terus khusus Untuk KUHP Tidak ada di belakang KUHP Yang misi Yang di belakang Terus mulai yang diambil Dengan Dan dibuat Tersendiri Dengan mengikuti Pola yang ada di KUHP Tidak Tahun Tapi Tapi ada beberapa penambahan yang diatur di kawasan dari Indonesia dan di pentingkan dengan kawasan untuk Belanda itu sendiri. Dan hitamannya beberapa perbuatan itu kita jadi salah satunya misalnya tidak aman. Di Belanda itu sudah tidak ada. Kalau ada Belanda tidak mengenal lagi di belanda itu karena obsekusi Belanda yang sama tersebut adalah kawasan satu. Itu memang sudah menampuskan. Tapi khusus untuk negara-negara koloni, kawasan dari Indonesia masih diatur. Dan beberapa lagi itu ancamannya begini. Standar misalnya, ha? Ya, standar misalnya ancaman hukuman untuk kejahatan serius. Serius itu di belanda yang biasanya biasa serius itu ya, di Belanda itu ya ancamannya 4 tahun. Jadi biasa kita, batasan untuk apakah perbuatan itu bisa dikenakan perahanan atau juga. Tapi kita 5 tahun. Pencurian di Belanda 4 tahun, kita 5 tahun. Terus beberapa juli, penghinaan misalnya itu penghinaan peningan 3 bulan, terus penghinaan terlisak itu 6 bulan, 3, 6, 9, 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 10, 9, 10, 10, 10. Jadi karena ada perbedaan masalah hukuman, antara yang dilakukan di Belanda dan Indonesia, yang waktu kita dilahirkan oleh Indonesia. Nah, kemudian tahun 1963 ya dilakukan, dilakukan sebenarnya hukum nasional, salah satu bagiannya adalah pembaruan atau pembangunan hukum nasional. Salah satu bagian yang dikasih adalah pembangunan hukum bidana nasional, AHP salah satu. Sebenarnya, rencana untuk membuat seluruh hukum nasional itu tidak di KAHP atau tidak. Seluruh menandang, seluruh menandang besar. KAHP, KUHAL, perdata, dagang, terus administrasi itu membuat pada saat itu. Nah, Seminan Hukum Nasional dibagi dalam beberapa, beberapa, beberapa jember, salah satunya tidak. Nah, tapi kalau kita lihat, bisa dibuat di duplik ya, hasil yang di Seringgah Hukum Nasional itu. Kalau kita lihat di situ, sebenarnya pembaruan hukum bidana yang ada pada saat itu sebenarnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar, dari kahu-kahu yang kita gunakan pada saat itu, sampai sekarang masih di gunakan. Buku satu kira-kira sama. Dibagi dalam buah saat itu, dibagi dalam dua risu, satu tuh. Ketua umum dan kemudian dengan bidananya. Buku satu kira-kira sama, buku dua lebih banyak soal menambahkan tindak bidana. Ada beberapa, beberapa pemikiran pemidana, tindak bidana baru yang diusurkan penindakan. Yang kalau kita lihat sekarang, itu semua sebenarnya fokus sekarang. Eksensi pembaruan dari tindak bidana kita, yang di erotologi kita, itu berasal dari tahun 1963. Yaitu sebagian mengatur soal menambahkan gelit-gelit kejahatan keamanan negara, terus menambahkan gelit-gelit kaitannya sama tindak bidana ekonomi, menambahkan gelit-gelit yang memasukkan nilai-nilai adat. Terus nilai-nilai Islam, agama, dan kesusilaan. Kesusilaan, kaitannya nanti juga sama agama. Kalau dipecah, kalau kita lihat kontes pada saat itu, maka pembaruan bidana yang dimasukkan itu bidana nasional, itu kira-kira pesanan berkuasa politik pada saat itu, yaitu masakop. Ada kelompok nasionalis, ada kelompok komunis, yang biasanya kelompok komunis itu isinya soal amanah negara, ekonomi, gitu. Makanya pada tahun 1937, ya, dikeluarkan keamanan superasi. Tahun yang lima, dikeluarkan KPS pengorangan superasi. Terus, tahun sebelumnya, keamanan ekonomi kita sudah adat dari keamanan, gitu ya. Nah, tapi, dalam perkembangannya, sebenarnya tidak banyak esensi yang baru dari KOP. KOP yang ada sekarang, itu bisa dibilang adalah tiga komponen utama dari SPKM tahun 1932, plus KWKP yang berlaku sekarang, KWKP belanja ini, dan geling tindak-tindak-tindak-tindak yang sekarang tersebar di luar KWKP. Nah, jadi, bahkan bisa dibimbang hampir 95 persen, kalau maksudnya, kalau sebetulnya. 95 persen materi yang ada di KOP. Maka, rata bahkan, contoh, ada satu bikin yang lucu lah, yang sebenarnya sudah tidak mulai juga. Kalau memang sudah membuat power-nya balik, kalau di nasional, itu tidak berlaku. Contohnya, misalnya, satu pasal yang ada di luar KOP, 23 pelanggaran sekarang, itu berani siapa yang membiarkan bungkasnya memasuki lahan pekarangan yang telah dibikin, itu tidak ada, yang ada yang sudah di luar. Yang apa yang terlaku dari dulu? Yang sekarang? Masih ada juga. Dia RKWP dimasuki. Nah, karena RKWP itu tadi. Dia memang sampai sekarang cuma dua buku, buku 1 dan buku 2, buku 1, buku 2, buku 2, buku 3. Berbeda dengan RKWP sekarang, buku 1, 2, 3, buku 1, 2, 3, 2, kejahatan, 3, pelanggaran. Jadi, bukan berarti, tapi sebenarnya buku 2 yang dekar, itu akhirnya adalah bergantungan dari buku 1, buku 2, dan buku 3. Nah, hampir semuanya materi yang ada di dalam buku 3. Sekarang, itu kita pada, yang selalu ini tinggal. Selalu juga, itu ya, dimasukkan. Jadi, aspek pembaruannya, oke, kita lihat balik-balik juga. Maunya meninggalkan hukum kolonial, tapi sebenarnya tidak ada yang ditindakkan dari hukum kolonial. Jadi, apa yang sekarang tidak ada yang ditindakkan. Hanya beberapa asal yang, misalnya, misalnya, ibu yang setelah melahirkan, itu terus kemudian, menghubung anaknya, itu ada 2-2 dalam kawasan. Satu biasa, itu juga, dengan rencana. Yang rencananya tidak bisa. Tidak. Sisanya, itu juga tidak bisa. Nah, terus kemudian, kalau pertanyaan yang kolonialistik, itu adalah ancaman yang lebih repressive, maka, kami, dan lain, coba membandingkan, antara berikut yang sama, di dalam kawasan P, buat menangani ini dengan merah kawasan. Nah, ini, total berikutnya. Oke. Jadi, kita tinggal belum membandingkan seluruh kawasan. Tapi, kita pilih 13 buah. Dalam perspektifnya, dari kawasan P. Karena, kawasan P. nya agak beza. Tapi, kita lihat dari kawasan P sekarang. Dari 13 kawasan P sekarang, kita lihat, ada berapa banyak kategorikan yang sama. 13 ini, kita pilih 13 buah yang, satu biah proses, yang kedua, kemudian keberadaan tamang negara, terus, sebuah biah yang itu yang sering dikenakan. Ada satu, keberadaan tamang negara, keberadaan umum, keberadaan membangun perasaan, membangun perusahaan, keberadaan berusahaan, keberadaan orang, nyawa, mengayang, tentunya, keberadaan pengalaman negara. Yang terakhir itu, itu, paling sering. Nah, 13 buah ini, ada 215 ketentuan, bukan asal, ketentuan. ketentuan, 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 yang mengatur, yang sama, antara RKWB, dengan RKWB. Jadi, yang esensinya salah, kira-kira. Rumusannya sedikit berbeda, tapi sebenarnya, apa yang diatur, Lanjut. dari 215 ketentuan itu, 64, itu, yang ancamannya sama. Atau yang tidak sama, ini 0. Jadi, misalnya, ditawa ke 5 tahun, tidak tahu ke 5 tahun. Jantung ini, 2006, 2006, itu, sekarang diatur 623, atau, memang, sesama-sama. Tapi, dari, 13 dari 64 itu, walaupun, ancaman maksimumnya sama, yang 13 ini, ada pidana minimum, di, apa namanya, di harap awal. Tapi, sebenarnya, dia lebih, repressive. Kenapa? Karena, akhir dibatasi, untuk menjatuh orang-orang tidak, oleh orang yang setia. di mana, dalam orang pikir dekat, tidak ada, pidana minimum. Nah, pidana minimum itu, sedikit, saya, uraikan. Perbedaan, salah satu perbedaan, kenapa, Belanda pada saat itu, tahun 18-an, itu, meninjalkan kode penal, itu, selesai pidana minimum. Pidana minimum. Kode penal, dengan Napoleon, itu, sangat repressive, dan, hukumannya, kalau pernah baca, itu, ada. Untuk ukuran kita sekarang, memang, agak kebaikan. Ada, eh, bantar, waktunya. Ada pengatian perdata, terus, ada pemasukan, dan, ada yang, jamannya hanya satu, di dunia. Misalnya, 25-30-30-30. Terus, ada pidana minimum, 8 tahun, 5 tahun, maksudnya. Itu, bagian, kalau Belanda, punya filosofi, pemegangnya. Oke, akhirnya, mereka akhirnya, memilangkan, dan, kemudian, membuat, lakologi sendiri, yang, untuk ukuran, dunia pada sakit, itu, yang, yang, itu, cukup, Bagaimana, cukup, apa ya, halus. Dan, dia memberikan, kelewasan kepada sakit, dengan mengatur, hanya, ancaman maksimum, yang, tidak, yang, yang, tidak, memang, pada masa itu, semangatnya, tidak, mempercayai, kalau kita ingat, soal revolusi, teranggis, contoh, itu, salah satu, yang, tidak, tidak, sangat, percaya, dengan, maka, memang, mengatakan, lakologi, nah, terus, kemudian, 108 dari, 2019, saya, 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 208 dari, 2019, kemampuan dinerayanya, itu, ancaman, di, HRKHP, itu, lebih tinggi, dari, yang dilalu, sekarang. Tuh, nah, ada yang, perbedaannya itu, itu 11 tahun. Sekarang KWT sekarang itu misalnya 26 dikaitan eksursi lari satu tahun, kalau ini lari satu tahun terus begitu dibuat dari KWT. Ya KWT menjadi 12 tahun. 282 itu ananya pernokan ya kira-kira gitu ya. Nah hanya 43 dari 215 pasal tadi, ketepuan tadi yang lebih lintas dibandingkan lagi sekarang. Jadi KWT mengatur ancaman yang dibuatnya dibandingkan KWT, itu dapat dibuat dari 22 pasal yang dibuat ketampuan yang dibuatnya. Jadi juga sebabnya. Dan ya, perbedaannya sebenarnya beda kalau disini kita, karena ini jantung 107, sekarang itu selalu makan, maka, maka, maka yang saya lupakan. Kalau sekarang 20 tahun, kalau sempur hidup, kalau sempur hidup, dikembangkan menjadi 5 pasal. Tapi di dalam kalau tidak salah saya tidak lupa. Di dalam atau tidak jatuh juga bidang menunggu. Jadi kalau sekarang walaupun bisa diancang hubungan sempur hidup, tapi masih bisa menjatuhkan kebualan makanan. Itu tidak. Jadi peninggangan kita menentukan apakah keman yang dibuat, itu harus dibuat. Tapi kalau ini perbandingan, ini kita lihat hanya dari acara maksimum. Sudah dibuat dari peninggangan lagi. Itu tadi. Kau Fafri tidak mengenal lagi konsep hidup hubungan. Karena memang lain-lain praktek juga sudah tidak efektif sebenarnya ya. Terus, tapi dia diganti rata-rata dengan penjara. Nah, penjara. Nah, yang menarik juga penjara, kalau di KUHP sekarang, penjara di KUHP kita sekarang, ancaman penjara maksimum yang terengah, itu variatif, agar tidak ada yang cuma 7 hari, kalau tidak salah ya, 7 hari. Tapi kalau di KUHP, itu ancaman pidana maksimum yang terengah, itu adalah 6 bulan. Nah, ini juga ada isu nanti tidak sinkron dengan KUHP. Karena kalau di KUHP kita sekarang, ancaman cepat misalnya, itu kata KUHPnya adalah penjara-penjara yang di ancaman paling tinggi, berjalan atau kurang 3 bulan, dan 3 bulan, eh, 3 bulan, maka 6 bulan. Iya, 2 bulan, 4 bulan. Jadi dimasukkan ancaman cepat juga. Dalam KUHP, masih juga sama. Dinyatakan yang ancamannya 3 bulan, paling tinggi 3 bulan, atau penghinaan ringan, itu menggunakan acara cepat. Jadi masalah sistem materi SKP itu, tanpa perlu jasa. Tapi di KUHP-nya, tidak sinkron, karena di sini tidak ada lagi yang ancaman maksimumnya, paling tinggi 3 bulan. tapi tidak bisa. Yang kan misalnya, penjara ringan, penghinaan ringan, penghinaan ringan, penghinaan ringan, yang kalau dalam KUHP sekarang, itu ya, yang nilainya, itu tidak ada 3 bulan di 2. dan di sini, di sini, di sini. Nah, dengan perbandingan ini, Nah ini presentasenya lagi-lagi lain, kalau ada yang pakai presentasenya, 51% itu dari 13 klub tadi antara KUHP dan KUHP itu lebih represif daripada KUHP produk-produk. Hanya 20% yang KUHP buatan anak bangsa ini lebih ringan atau tidak lebih represif daripada KUHP. Nah, sebenarnya kenapa ancaman pidana kita lebih tinggi, ini sudah kaitannya apa yang dikatakan itu. Kita tidak sebenarnya kalau dimaruhi dari konsep dan kawal, tapi tidak terlalu clear sebenarnya pembaruan apa yang sebenarnya. Arak dari pembaruan pidana kita nggak kenal. Nah, karena balik lagi tadi di tahun 1963, itu semangatnya lebih dari semangat dan emasionalisme, itu memang meninggalkan aja lah pokoknya semua. Tapi memang arah-urah arah seperti apa dari semangat pukul nasional pada tahun itu juga tidak tahu. Karena yang lebih banyak dibahas itu soal penataan itu. Nah, kalau kita lihat di... apa, apa, apa? Nah, balik-balik kita juga sebenarnya tidak terlalu punya, dan mungkin memang belum banyak akhirnya juga yang terulis si soal penirakan pidana. Penirakan pidana, pidana pidana, pidana pidana itu tidak terlalu pidana. Jadi, banyak yang ada sehingga arah dari pembaruan pidana kita tidak terlalu... arah dari pendana pidana. Ini juga terefeksi dari kenapa ancaman itu kita, kita juga coba perbandingkan Ini antara, jadi konfigurasi KWP, zaman Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru dengan Orde Reformasi Yang sudah selesai, sebenarnya belum selesai studi kita, belum terlalu selesai Tapi kita sudah membayangkan misalnya, berarti jumlah undang-undang yang mengatur ketemuan tiga selama Mas Orde Baru, 67-98 dan artinya 99 sampai tahun 2015-2014 Seharusnya saya buat maksudnya, tadi dari jumlah undang-undangnya saja sudah tidak penting Untuk mengatur ketemuan tiga nasa rekomas, itu jauh lebih tinggalnya Terus kemudian kita, kalau dari jumlahnya saja mungkin belum terlalu datang juga undang-undang Jadi bisa itu, ada beberapa undang-undang, lalu waktu baru, waktu lama, waktu ini Yang mengatur ketemuan tiga selama, misalnya undang-undang apa? Jadi ketemuan tiga ketemuan tiga, ketemuan tiga dan kekerjaan yang akan bisa Ada undang-undang, misalnya apa di NDA, ketemuan tiga, adalah ketemuan tiga, Nah jumlah selama 15, 17 tahun, atau 12 tahun, berumas itu jumlahnya jauh lebih tinggi, Lalu waktu baru baru, waktu baru, waktu baru Nah begitu kita pegawai kewik, gelik-gelik, jumlahnya ketemuan tiga, Itu, kita sudah mengundur dari 2006-2014 ke 10 tahun kebelakang, jadi 2004-2014, itu ada 1.197 kebenaran di negara. Nah, sementara begitu kita hitung, itu sepuluh tahun ya, begitu kita hitung waktu depan, 67, sampai waktu itu data kita baru sampai 18 tahun, setelah itu berapa? Tidak apa-apa, itu 18 tahun, itu hanya ada 217 kebenaran di negara. Nah, dan begitu dilihat dari ucapanan agama bidangannya, itu rata-rata kebelian. Nah, ini kemudian karena arah politik yang kita tidak terlalu jelas, dan kemudian konsep KUHP kita, RKUHP kita itu lebih banyak menggabungnya dari KUHP yang ada sekarang, ditambahkan konsep tahun yang kita, dan kemudian gelik-gelik yang sudah ada di luar KUHP, yang mayoritas itu memang lebih tinggi dari KUHP, itu kemudian mempengaruhi ancam pidara, termasuk yang sekarang ada di KUHP, sehingga mayoritas itu lebih banyak. Jadinya, ya kalau agak ironis, ketika dulu kita selalu bilang, kita mau melakukan penggaruhan pidara karena kita meninggalkan konsep kolonistis yang represif, ternyata yang kita hasilkan ternyata lebih represif. Nah, selanjutnya mungkin nanti pas diskusi, karena saya sudah diberi-beri bersama mayoritas itu, jadi harus pindah. Sekiannya dulu, terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton. 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 Soal tentang menonton. Terima kasih telah 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 menonton. halfış Tedah Ward. terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Atau orang-orang yang bekerja di undang hukum Gak mau Siapa lagi? Dokter Teman-teman, lihat keputusan MK Tentang pasal 76 Atau 79 Undang-undang 29-24 Rakyat kedokteran Pokoknya dokter gak mau Kena sanksi Dokter Didi juga begitu, bahkan kubang Didi Juga minta sanksi Dan dihapuskan Pertanian juga minta dihapuskan dari undang-undang Pertanian Semua orang Sekarang menghindar dari sanksi pidana Itu fenomena yang perlu Teman-teman sebagai mahasiswa pidana Kaji Kalau saya tinggal menulis 2 fenomen doang Gak ada yang nilai juga Paling membaca Kalau mahasiswa kan ada yang nilai Nah itu tidak Menurut saya 3 fenomena Yang merisaukan Dari narasumber yang saya lancarai Dari orang-orang yang menurut saya Yang saya lakukan Pergiakannya Next Nah setelah 2004 Setelah 2004 Tadi saya katakan bahwa sebelum 2004 Enggak ada yang bisa mutak-tik tahu HP Dengan cara pasalnya Setelah untuk undang-undang yang tadi daftar Setelah 2004 Itu MK boleh Itu setelah 2004 Kenapa? MK membetalkan pasal 50 Undang-undang 24 tahun 2003 Jadi tadinya kan MK gak boleh Melakukan pengujian terhadap undang-undang Sebelum 1999 Ya sebelum 1999 Tapi kemudian Sehingga seluruh Seluruh undang-undang Yang pernah disahatkan dan berlaku di Indonesia Boleh ditutupi Mau tidak mau Di pemerintah yang mengandalkan Ipunusun Ipunusun Yang menjadi ketua Jadi pakar-pakar Bukum pidana kita Sekarang Yang tidak Banyak Tapi Yang intens Menyikuti pembahasan Untuk HP Sejak awal Itu tidak berapa lagi Banyak Asal Tinggal Boi penjono Bapak Boi penjono Gitu Tidak 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 Nah setelah 2004 Tadi Mawarasi bilang Sangsi kuris berkembang Saya diberi contoh Soal Belum nanti soal Ketidak Sinkronan Satu undang-undang Yang lain Banyak Saya Dengan teman-teman Peneliti PSAK Juga Karena Penelitian Di Kehutanan Tentang Sansi Pidana yang Tidak Konsisten Antara Undang-Undang 18 Dan 41 99 Lanjut Ya terus Proyek Nasda Masalahnya Adalah Tim Penyusun Tauhepetus Berganti RUU Kauhapetus Hampir selalu Masuk prolegnas Ya kan Selalu Masuk prolegnas Berbahagialah Teman-teman Yang mendalami Kauhapetus Yang mendalami Bidang perdata Itu lebih parah Lebih parah lagi Kenapa saya bilang Lebih parah Itu hanya Pernah sekali Masuk prolegnas Hilang Sama sekali Jadi kalau Bang Arsir Bila banyak Yang menaruh Perhatian Pada Pidana Lebih parah lagi Perdata Gak ada Sama sekali Lembaga Suara Masyarakat Yang ada Perkasi Tauhepetus 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 Itu berubah Lewat undang-undang Berubah Lewat undang-undang Walaupun Ada PNPS Ada PNP Ada Perku BW Itu sebagian Pesan berubah Lewat apa Surat Kedaran Maka Menghagum Cuma Surat Kedaran Sema Nomor 363 Yang Nah Inilah teman-teman Harus Kejar terus Kira-kira Perubahan Perubahannya Di mana Lanjut Nah Di Mahkamah Konstitusi Karena Proses Penyusulan Di pemerintah Tidak jalan Sorry Proses pembahasan Antara pemerintah Dan DPR Tidak jalan Dimana lagi Caranya Ya lewat Mahkamah Konstitusi Pemerintah Sudah mengajukan Usul Selalu Ditolak Selalu Ditolak 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 Atau Karena Proses Problem Legislasi Tidak bisa Dibahas Dalam Satu Periode Atau Masa Sinang Dan Sual Akhirnya MK Jadi Mesua MK Dari Tempat Untuk Ya Sudah Kita Menisi Ke Mahkamah Konstitusi Akhirnya Kalau Hapir Jadi Pecah Pecah Tampal Sulang Kemudian Apakah Putus 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 Makamah Konstitusi Prospektif Yang Tampal Keinginuan Hakim Itu Juga Berpengaruh Setahu Saya Katarakan Buntat Negara Ketuali Yang Sekarang Komunitas Bantol Diburuh 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 Next Saya Ini dulu Dilihat Berapa Pasal Kira-kira Yang Kebatalkan Atau Yang Menunjikan Permohonan Kemahamah Konstitusi Ini Hanya Catatan-catatan Saya Tidak 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 Tahun 2007 Itu Tidak Tidak Pasal Pasal Pembinaan Ya Benar 154 155 134 136 Bis Dan 137 Itu bis Kota apa Apa ya Bis Disitu Apa kira-kira Itu bis Ayo Teman-teman Itu bis Di KUHP Ayo Bis Ayo Bis Itu apa Itu Bis Terang Sedap Apa Adalah Nanti Ter Gitu Ya Pekerjaan rumah Ya Pak Tosin Itu pekerjaan rumah Itu Kemudian Tahun 2008 Tiga Sepuluh Tiga Sebelas Itu Sama Masih soal Penghinaan Juga 207 Kemudian 160 Hampir Sama 310 Lagi 2012 505 Nah 505 Ini Teman-teman Harus Tahu Ini Asus Sampai 505 505 KUHP Pasal Tentang Apa ya 505 Ini Pemohonnya Mahasiswa Mahasiswaku Ayo Ini Mahasiswaku Itu Dia Pasal Soal Pergelandangan Pergelandangan Yang Memohonkan Adalah Mahasiswa Yang Pang Yang Lambutnya Acak Adul Jadi Dia Memohon Kami Tapi Ditolak oleh Mahkamah Konstitusi Mahkamah Memohonkan Pergelandangan Pang Silahkan Aja Tentang 5 Ayat 4 Bahkan Teman-teman ICJR Teman-temannya Ramiko Itu Langsung Mempersoalkan Undang-Undang 16 Minta Pemberlakuan Pasal Pasal AUHP Di seluruh Indonesia Dimohonkan Tapi Ditolak Undang-Undang PPS Suatu Agama Juga Tapi Ditolak Yang terakhir Yang saya catat Itu Pasal 319 Masih Soal Penghinaan Kalau tidak salah Ada Kilihan 35 Jadi Itu Sebagian Contoh Kalau Kita Lihat Dari Seluruh Permohonan Itu Karakteristik Permohonnya Hanya Ada Dua Yang saya Angkat Satu Itu memang Kumpulannya Karena Dalam Proses hukum Dinyatakan Tersangka Berstatus Sebagai Terdakwa Atau Dia Terpidana Sekadar Memberikan Contoh Misalnya Ebi Sujana Orang-orang Yang Proses hukum Karena Demo Si Siapa Namanya Orang-orang Dersihar Dersihar Dari Yogyakarta Ada Risam Bimah Ayu Risam Bimah Jadi Orang-orang Yang memang Diproses Secara hukum Kalau Orang-orang Yang diproses Secara hukum Berarti Kebutuhannya Spontan Kebutuhannya Spontan Ya Memang dari Sisi level Sisi Ada Orang Yang Djudikan Anaknya Tapi Spontanitas Bukan Karena Kebutuhannya Yang Kedua Adalah Itu Lembaga Yang Komunikasi Di Surawak ICJR Esam Itu Karena Kepedulian Apropasi Dan Kisinya Sektor Pertanyaan Saya Adalah Pernah Teman Teman Yang Hidup Di Dunia Akademisi Entah Mahasiswa Entah Dosen Melakukan Kajian Yuk Kita Barang-barang Mengajukan Juga Isu Bentar Isu Bentar Isu Kadang-kadang Isu Yang Kita Atas Itu Justru Mengunculkan Kesandaran Orang Kulianya Ada Masalah Disini Ini Bukan Tau HP Saya Memperi Contoh Satu Ketika Teman Teman Mahasiswa Memuji Pasal Tua Ayat Tua Untang Tuan Tuan Itu Hebohnya Luar Biasa Tapi Orang Tak Pernah Kepikiran Hebohnya Luar Biasa Itu Perdebatan Di Hakim Konstitusi Yang Saya Tau Itu Luar Biasa Itu Hakim Bingung Ini Gimana Cara Menutus Dan Sampai Sekarang Itu Belum Dipancang-bancang Keputusan Sudah Setahun Lebih Yang Soal Kaling Beda Itu Untuk Berapa Contoh Sehingga Teman-teman Yang Yang Menurut Dipenang Keputusan Silahkan Untuk Melakukan Kajian-kajian Silahkan Ada Banyak Workforce Ada Banyak Polong-polong Yang Mau Kita Apa Kita Gali Di Dalam Kita Kredisi Sehingga Nanti Kalau Apa Yang 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 Dihasilkan Itu Memang Bermanfaat Kita Semua Itu Kucinya Tadi Nah Yang Terakhir Saya Apa Sih Bukum 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 Isu Pidana Pidana Itu Pasti Banyak Isu Wala Dibanding Awap Perdata Banyak Awap Perdata Awap Beratas 1.970 Pesendal Itu Dia Yang Terakhir Naskah Terakhir Itu Terakhir 786 Kalau Tidak Salah Itu Naskah Per Bukum Satu Jali Tidak Terakhir Pesendal Lagi Itu 700 Anit 740 Anit Nah Itu Tadi Saya Katakan Banyak Akademis Yang Pesendal Untuk Online Senang Karena Banyak Ada Pidana Yang Pesendal Dibanding Perdata Kemudian Ada Pemperdaya Yang Mengakitasi Sehingga Bagi Kita Itu Berjuda Pertanyaan Yang Terakhir Buat Saya Adalah Apa Kira Kira Hukum Kita Kita Berkuar Bahwa Ada Kutusan Mahkamah Konstitusi Kalau Tidak Dita Ati Juga Apa Bunganya Kutusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Bahan Perlindungan Ternyata Sudah Dikutuskan Mahkamah Konstitusi Pasal Tersentukan Tentangan Dengan Konstitusi Muncul Lagi Di Eropo Harap Contohnya Yang Saya Tahu Adalah Pasal Tentang Pembinaan Presiden Itu Muncul Lagi Dio Kopak Padahal Sudah Jelas Tusan Mahkamah Konstitusi Menyatakan Pasal Dukat Itu Teman-teman Bahan Diskusi Bahan Pencerahan Pada Kita Semua Saya Tidak Seperti Saya Tidak Menurut Saya Sambil Belajar Dengan Teman-teman Juga Kalau Sehari-hari Ada Klinik Hukum Agalip Hutan Mengajarkan Kami yang jurnalis Di dalam Selalu belajar Selalu belajar Semangat Itu Saya Yakin Datang Pembangunan Kesini Terima kasih Ya Terima kasih Terima kasih Atas Pemaparannya Sulu Langsung Saya Seterangat Mungkin Saya ingin Sedikit Masamberi Yang Sudah disampaikan Oleh Para Pembicaraan Memawarkan blow Perkan Sejarah Penang Lewar Mengenai Perkembangan dari pembahasan RKHP mulai jatuh mentiga ya Banget, disini nasional lalu apa kendala-kendalanya mulai dari masyarakat efektif lalu apa dorongannya dan lainnya, lalu menghasil kemudian mengaparkan bahwa mengenai perbandingan antara RKHP dan RKHP ternyata anak negeri ingin membuat yang lebih tidak kolonial, ternyata faktanya lebih kolonial ternyata bidangnya jauh lebih berat dan juga tadi Bang Yasin baru mengaparkan tentang hubungan antara RKHP dan MK dan cara pembahasan RKHP di bawah tahun 2004 dan setelah tahun 2004 secara singkat itu, kemudian saya akan buka sesi tanya-jawab mungkin yang pertama tiga orang tolong sebutkan nama, berdiri sebutkan nama dan mungkin bisa bertanya kepada siapa yang bisa bertanya kepada siapa yang mungkin ada yang bertanya sebutkan satu, dua, dua banyak dulu, masih baru empatnya banyak nanti sisi dua silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh intervensi dari pihak luar yang ditujukan kepada lembaga peradilan yang dimungkinkan nantinya akan mempengaruhi terhadap putusan hak ini kemudian yang ingin saya tanyakan itu di dalam KUHP sendiri sekaus saya itu belum secara tegas diatur sudah diatur mengenai saksinya atau ketentuannya itu belum secara tegas bahkan di KUHP yang lama itu sederhana lebih tegas mengatur ketentuan tentang penghinaan terhadap presiden bahkan menurut bapak dari hukum online tadi menyatakan bahwa di RKUHP juga dimasukkan yang baru padahal jelas-jelas 5 komak ya itu sudah dijelaskan bahwa itu sudah dicabut gitu nah yang ingin saya tanyakan itu apakah sekiranya di RKUHP nanti akan diperkuat ketentuan terhadap konten of court yang bertujuan untuk mencapai independensi peradilan ini saya menanyakan pendapat dari bapak sebagai penguangiran dari WIB yaitu sebagai lembaga yang meneliti dan mengkaji tentang independensi terhadap peradilan itu sendiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih nama saya Rodingga Dewistiana saya ingin menyanyakan tentang politik hukum tentang adanya sanksi pidana dalam RKUHP itu nah kita tahu bahwa sanksi pidana yang dalam RKUHP kan dia menghapus hukuman mati dan menambahkan hukuman sosial tentang kerja-kerja sosial nah memangnya apa yang proyeksi apa yang sedang dikerjakan tentang sanksi pidana ini namun apa ya bila kita tahu ya kan kemarin RKUHP sudah memutus tentang hukuman mati ini dan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi nah sementara dalam RKUHP juga tidak apa tidak tetap akan menghapuskan hukuman mati itu seperti bagaimana dasar-dasarnya seperti apa terima kasih terima kasih mas terhati-hati 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 selanjutnya selamat menikmati saya mau tanya kepada Pak Arsir dalam RKUHP itu ada yang disesukan pidana tambahan pemenuhan kewajiban adat sedangkan yang diketahui sekarang kan beberapa daerah itu ada yang udah gak adatnya udah gak begitu kan terhati-hati menurut berapa ada kayak cirinya apakah itu buat memberapetan terhati-hati itu semuanya oh gitu berarti Pak Arsir dulu coba tinggi-tigian silahkan saya agak kurang jelas konten yang kuat apanya yang mau danya itu Pak yang di KUHP sekarang kan masih belum kuat Pak Mas belum ditegas apakah dimungkinkan nanti untuk di RKUHP akan diperkuat atau dipertegas oh ya dia juga konten yang kuat sebagai konten yang kuat tidak mungkin terhadap apa namanya pengadilan memang belum secara tegas sebenarnya konten yang kuat dalam tanda tepik itu kejahatan atau tindak ada penghinaan itu ada banyak model dan ada konten yang kuat ada konstruksi maku justice ada maku justice dalam bahasa indiris nah kalau di KUHP kita memang lebih banyak mengatur soal sebagian dari buku tapi soal tetap terkepsida atau sebagian tidak mengganggu jalannya bersalah penghinaan terhadap pengadilan tidak ada yang spesifik tapi dia dimasukkan ke 207 ya pengenang terhadapan badan umum bahasa pertimbangannya itu nah memang di RKUHP yang sekarang di RKUHP sudah coba dimasukkan kina bidana terhadap proses peradilan kalau tidak saya lalu saya mesti minta maksa baik karena walaupun saya belay justru yang 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 penting mafpor dan COVID dulu saya tanya secara dalam tapi memang isunya sekarang banyak penolakan juga terhadap pasal-pasal penjana mafpor katanya nanti dengan kebebasan yang pernah apa ini dulu isu ini pernah itu di 2018 2007 ya itu penolakan dari karena takut nanti kritik terhadap pengadilan itu di padahal sebenarnya kita juga itu satu mekanisme satu instrumen yang bisa menghubungi kekuasaan hakiman tapi belum bisa banyak ini karena belum kaji secara dalam soal penyantang terhadap penyakidana terhadap penyakidana terhadap beberapa yang tapi mayoritas memang masih kaitannya dengan penghinaan sih jadi kalau soal risiko tidak diastis itu justru tidak terlalu kelihatan jadi yang bisa saya katakan terus yang terlibat di belakang apa yang tidak ada tambahan mungkin bisa ditambahkan sama itu ya tidak ada tambahan pengenahan sanksi adat yang mungkin nanti saya tidak tahu bagaimana nanti berjalannya karena mungkin di beberapa daerah bisa mungkin juga tidak tapi yang jelas yang tidak terlalu yang belum terlalu clear buat saya itu nanti siapa yang menentukan sanksi adat itu adalah apa sebenarnya sekarang juga bisa dikenalkan sanksi adat sanksi adat itu kita kalau sampai sekarang itu bisa mengenakan sanksi adat walaupun tidak secara tega setiapun dulu di zaman tahun 70-an itu ada satu arti yang menerapkan itu dan itu bisa dengan menggunakan satu nasumen yang ada di kawabat sana itu percoba apa namanya apa bersyarat itu tidak ada yang bersyarat jadi tidak dipindah tapi dengan syarat dia tidak mengulangi hati atau kemudian atau mengganti kemudian biasanya digunakan mekanisme ada di kemudian ada satu orang hakim Pak Ansyarul itu konflik ada pada saat itu dikebuang dua mena terus kemudian karena dia tahu kalau ini bidana dengan bidana pokok maka tidak akan efektif konflik itu akan semakin besar maka dia gunakan BW A plus A A plus C pemindanan masyarakat dikenakan masyarakat dikenakan masyarakat si pelaku itu membayar pesan sehat kalau itu dilakukan maka pemindanan tidak dijalankan tapi itu bukan pidanaan apa itu pemindanan masyarakat soal hukuman mati sebenarnya kalau tidak menghapuskan hukuman mati tapi dia menjadikan hukuman mati sebagai alternatif pemindanan ada syaratnya syaratnya nanti mungkin hal itu akan dijelaskan lebih dalam soal memperkira nanti akan lebih tapi intinya sebenarnya KUHP kita anjar KUHP masih mengatakan pukuman tapi dia mengatur syarat yang lebih tetap soal apa bisa menjadikan bidana mungkin lanjutkan ya iya saya menangkapi yang di belakang dulu bahwa sebenarnya kan perkembangan RKUHP diwarnai juga dari kalau kita bisa bicara school of school of school of jadi aliran pemikiran di fakultas-fakultas hukuman nah kalau RKUHP 2015 itu tidak jauh berbeda dengan RKUHP 2013 hanya ada penambahan-penambahan tertentu kalau dulu memang banyak sekali buplikasinya bahkan ada ketemukan pasal atas bawah tapi buplikasi gitu sehingga memang secara pancitas pasalnya masih bertambah nah kembali ke apa bahwa tidak ada yang berbeda jadi pembahas buku satu itu adalah Prof. Barthea Nawawi dari Udi kemudian pembahas buku dua itu adalah Prof. Uladi juga dari lalu Prof. Harpistuti Harpistowo kalau teman-teman pernah dengar itu membahas tentang transisi dari kawalp lama ke kawalp baru nantinya nah di dua apa di dua buku satu dan buku dua tadi terutama buku satunya ya di situ memang kental sekali dengan apa dengan perluasan terapas stabilitas itu termasuk unsur-unsur ada itu tapi menjadi pertanyaan juga kalau teman-teman lihat di pasal dua tentang perluasan aslegalitas jadi kan yang seratus itu tidak ada satu perbuatan yang dapat dibidana jika tidak dihancang dengan penanggungan bidana di ayat dua yang dikatakan bahwa diperluas termasuk juga prinsip-prinsip Pancisila kemudian nilai-nilai adaan yang menarik adalah prinsip-prinsip atau kebiasaan kebiasaan internasional ini menjadi menarik kebiasaan internasional seperti apa yang kemudian kita anur kita anur dan kemudian juga dapat memperluas aslegalitas itu nah sebenarnya dengan menghasil tadi sebenarnya undang-undang nomor satu memang ya undang-undang nomor satu pasal nomor satu juga kan sudah mengajar sebenarnya soal penerbangan pidanaan tadi ini di pasal tiga yang lima bahwa jika ada pandangan dengan KUHP maka yang dipercati adalah KUHP kemudian kalau tidak pandanannya maka dikenakan maksimum kurungan penjara tiga bulan kurungan tiga bulan kemudian rendah 250 tapi memang dalam beberapa buku membalas ini hanya berguna dalam praktik pengadilan tertentu tapi dalam praktiknya juga tidak terlalu efektif untuk dipergitu karena dengan anggapan hampir semua perbuatan itu dapat dicari pandanannya dalam KUHP jadi menarik keputusan yang memang hasil bahwa hakim yang kemudian memberikan pidanaan bersiharat dengan syarat bahwa pertidanaan itu harus membayar dia tentu nah terkait dengan lakukan mati benar tadi bahwa lakukan mati sama sekali tidak dihapuskan di RKUHP tapi hampir sama juga dengan RKUHP 2013 diperlukan apa wukum mati dijadikan sebagai alternatif alternatifnya apa karena ketika acama bidanannya 15 tahun dan sumber hidup ditambah dengan pemberatan jadi hakim diberikan pilihan untuk menerapkan wukum mati atau mungkin menjadi penjara sumber hidup dan selamat untuk pemberatan itu nah memang perdebatan mengenai wukum mati ini jadi satu isu yang cukup kompleks kalau kita lihat perkembangan internasional bahkan mengarah pada apa apel suanis ya bahwa menghapuskan rukum mati karena bentuk pengumuman yang kejam dan tidak manusiawi gitu tapi malah hasil punya pendapat sendiri nanti kalau dihapuskan 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 di koalisi sendiri memang masih ketahuan di aliansi nasional reformasi masyai ada perkembatan soal rukum mati beberapa kelompok dengan kukuh sebenarnya penting kenapa yang menjadi pendapatan itu kan ya menjadi pendapatan antara rukum mati antara dihapuskan sama tidak dihapuskan bila dirinya dari tujuan pemindahan sendiri itu apa yang menjadi kontras antara pro dan rukum mati apakah hanya sebatas bahwa pemindahan adalah untuk bahar juga apakah hanya untuk peningan korbannya atau justru untuk peningan masyarakat pendungungnya soalnya kalau saya tanya ke kejaksaan tadi motifnya adalah untuk dikembalikan ke masyarakat karena namanya bukan penjara tapi berbagai pemasyarakatan seperti itu bagaimana salahkan berurut dari teman-teman koalisi sendiri menghasil atau memikul atau memikul atau memikul atau memikul 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 ya pasti kami melihat bahwa terutama Pesaka memang bersikap untuk menolong orang lain satu kalau memang tujuan pemindahan adalah untuk memberikan efek cerah efek cerah tidak ada satu penelitian yang sahih yang menyatakan bahwa tidak ada mati kemudian mendapat mengurangi tingkat kesehatan itu yang pertama sebaliknya juga sebenarnya kalau tidak ada pengurangi juga tidak terkenal juga yang menyatakan bahwa tingkat kesehatan akan naik tapi setidak di sana kemudian yang kedua tidak ada mati itu kan bersifat non-coreksional jadi ketika ada kesalahan maka tidak dapat diulangi kembali kalaupun ada pemenuhan korban pemenuhannya dapat hanya berubat tidak dirugi pada keluarga atau keluarga nah kami melihat di sistem peralel bidana kita hari ini contohnya kemarin kemarin gerbong gerbong yang di distribusi dari beberapa kasus kita melihat ada kejanggalan kejanggalan sebenarnya ini benar tidak merijan itu membawa kalau ada persidangan jaksanya jaksanya menuju semud itu waktunya putus mati kemudian ada jenol lagi di lalu ada yang sejujurnya dan sebagainya sehingga menurut kami di sistem peralel bidana yang belum sempurna betul maka penggerapan penggerapan semakin dihentikan beberapa literatur juga mengatakan bahwa kalau pembinaan itu kan bioreasonable doubt dia harus keraguan dan tapi kalau informati itu tingkatannya berbeda jadi beyond all no doubt dan kebenaran objective objective true nah soalannya kapal ada keadaan yang beyond all no doubt sama kebenaran objective itu dan ketika itu tidak didapatkan informati dipaksamakan dan tidak bisa dikoreksi itu akan menjadi seluruh warga sekarang ya kalau soal informati sebenarnya peribatan antara itu saya tidak mengatakan apa yang terjadi dalam peribatan itu kelompok yang perubun nanti itu karena perpandangan perpandangan hak hidup itu adalah hak yang kita mengatakan negara tidak boleh mencabut hak hidup sesuatu termasuk tidak boleh terjatuhkan kewanan karena bukan penjara yang melakukan kasian tapi itu kaitannya sama kasian hak itu bukan apa adalah hak yang tidak bisa dikurangi tidak tidak bisa dikurangi itu itu berdasarkan argument dari yang yang menginginkan hak hukuman mati itu dihapuskan selain dari alasan-alasan lain itu adalah karena tingkat kesalahan salah satunya adalah tingkat kesalahan penghukuman itu juga satu faktor yang jadi tingkat kesalahan manusia itu cukup tinggi sehingga akan sangat berbahaya ketika dalam satu sistem pandilan yang masih yang korum itu penghukuman mati reklam maka tingkat kesalahannya itu bisa cukup tinggi nah sementara kelompok yang menganggap penghukuman mati itu penting itu satu biasanya itu soal rektira rektira dan kemudian keperintangan masyarakat jadi karena si terpidangan itu keseperlaku itu adalah satu penangasir yang mengganggu masyarakat membahayakan publik atau membahayakannya maka diiminate harus dihapus harus dihilang dan juga soal yang bahwa 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 karena salah satu aspek dari pemidana pukumidana itu adalah memang soal bahwa bahwa memfasilitasi lalas sudah bilang relusi kontak itulah yang kira-kira argomentasi pokok dari kelompok yang tetap menginginkan hubungan mati itu yang lebih susah adalah menghukum kalau orang sudah mati di eksekusi mati terus hidup lagi sumber hukum kita akan banyak ada undang-undang ada doktrin ada insipudensi undang-undang buku positif jelas masih mengaku kita kemudian berdepan para doktrin doktrin ya sudah terbelah dua ada yang setelah yang tiga lalu kita beranjak ke sumber hukum yang lain disipudensi TK tadi mas sudah menyebut bahwa sikap MA sudah jelas saya ingat perbincangan saya dengan Pak Jindri pada saat itu Pak Jindri mengatakan pada saat sekarang mungkin tidak tapi percayalah bertahun-tahun yang akan datang itu mungkin akan dihapuskan tapi tidak sekarang kemudian bagaimana dengan TMA saya baru cerita tadi ke Pak Arsil MA sendiri itu justru menjadikan hukuman mati sebagai salah satu landmark decision tahun 2014 jadi pengadilan memberi penghargaan yang tinggi juga terhadap hukuman mati kalau teman-teman pacar landmark decision MA tahun 2014 itu ada putusan pidana mati yang dijadikan sebagai putusan terpilih oleh MA kira-kira apa pertimbangan hakim sehingga menjadikan itu sebagai landmark decision itu memang perbuatan terdakwa tidak berberi kemanusiaan dia seorang getara membunuh pacar yang dalam tangan hamil 8 bulan membunuh berdua dengan pisau pemandu lalu melarikan tidak bertanggung jawab ketika dimintai tanggung jawab nah soal pertanggung jawaban ini ada kaitannya yang hubung tadi saya menjadikan soal pertanggung jawab kalau teman-teman pacar putusan-putusan makam salah satu yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum adat yang diakomodasi oleh hakim adalah putusan-putusan misalnya menipu pacar menjanjikan pacar lalu meninggalkan itu di Papua ya di Papua di Nusa Tenggara Timur bahkan 2 tahun lalu MA juga menjadikan putusan pidana adat di Nusa Tenggara Timur kalau tidak salah sebagai landmark decision jadi MA itu juga mengakomodasi pemberlakuan pidana adat dan itu diangkat ke dalam putusan adat tetapi kuncinya hakim tidak boleh melambahkan hukuman lagi jadi semacam menetapkan pidana adat yang sudah dijatuhkan sikap pembentuk undang-undang tentang pidana adat bagaimana teman-teman silahkan baca di undang-undang 6 2014 tentang desa jelas disitu diangkat lagi soal peradilan desa jadi ada kemungkinan nanti dan itu ada desa adat saya nanya pembentuk undang-undang yang orang Kemen PDT dia tidak bisa menjawab apakah pidana adat itu tidak berlaku diselamanya itu dari sisi pembentuk undang-undang undang-undang 6 2014 juga seingat saya salah satu pasal yang sangat intens perdebatannya adalah living low di dalam EWP saya di kelompoknya pro Andi Hamzah jelas-jelas mengatakan saya tidak mau ada pasal living low di dalam EWP tapi kelompok yang selain mengatakan kita kan masyarakat timur yang melakukan living low boleh ada di dalam EWP saya tidak tahu apa terakhir masih mencantumkan soal living low tapi diskusi dua hari lalu kalau tidak salah saya tanya Pak Arsul Sani langsung saya tanya Arsul Sani ini wakil ketua bareng dia katakan bahwa dia sudah mendapat pesan pokoknya ketika menyusun EWP ada seorang amput tim yang menyarak saya tidak mau ada pasar living low di dalam UHP itu perdebatan soal posisi hukuman yang terakhir soal hukuman kerja sosial ya memang perdebatannya nanti bagaimana cara hukuman itu diperapkan di lapangan apakah seperti luar negeri nyakuk jalan dan sebagainya kalau saya pribadi di hukuman lain sering kita diskusikan itu ASMA yang taurang gak usah masuk penjara suruh bersihin bot di Jakarta disaksikan oleh banyak orang pasti malu pasti malu jadi kalau seri penjara suruh bersihin bot dana APBD aman botnya bersih ada efek jalan-jalan langsung soal konten kukur yang terakhir menurut saya implementasinya yang tidak ada teman-teman bisa melihat bagaimana praktik di lapangan saya memberi contoh rumah tinggal saya di Depok ruang ketua pengadilan di opera kabrik di opera kabrik orang yang mengobrol kabrik ruang ketua pengadilan sekarang jadi calon wali kota Depok sudah dinyatakan tersahka sekarang jadi calon wali kota jelas ada CCTV punya polisi menunjukkan CCTV tapi itu yang terjadi belum lagi kalau kasus hakim yang apa kolonel yang membunuh hakim di ruang sini itu dihukum berat tapi itu banyak sekali contoh teman-teman memantau peristiwa bayangkan teman-teman ketika kasus Budi Gunaman pra-peradilan orang begitu rame disitu teriak-teriak dan sebagainya apakah itu bukan penghinaan yang lucunya ada orang sujud syukur tapi tempat becek orang sujud syukur kan disajadah tapi tempat becek di Jakarta yang saya matau itu seringkali penghinaan kepada pengadilan jadi problem soal konten of code adalah problem implementasi tapi saat ini selain informasi minggu lalu RUB itu dibahas RU konten of code dibahas oleh MA saya gak tau dari teman-teman siapa yang hadir tapi itu dibahas oleh MA dari IKH jadi arahnya kemana itu belum jelas salah satu keberatan ya teman-teman saya wartawan karena disitu di Grab RUU yang versi 2002 kalau gak salah yang dihasil penjagaan MA wartawan adalah salah satu jadi pemerintahan salah satu sasaran yang akan tenah nanti kalau ada teman-teman jadi kita gak boleh menulis hakim kecuali hakim kalau berusaha terima kasih ya saya menulis sedikit soal apa soal tapi memang secara prinsip seringkali hakim juga mempertimbangkan keputusan terakhir Bang Arsy masih juga membaca lebih banyak terakhir saya mendapat membaca dan mendapatkan keputusan soal carok carok itu Madura ya kalau salahnya jadi ada penghinaan sama berateng gitu ngantem si orang ini istrinya dihina dia lagi jadi TKI di manusia terus dia pulang itu madu carok ditusuk lawannya ditusuk mati tapi dia kabur karena keputusan itu jadi dia bilang ini budaya carok hakim mudah membantah karena budaya carok itu kalau sudah membunuh orang itu menyerahkan diri ke keadaan jadi caroknya tidak terpenuhi karena dia menarikan diri setelah membunuh itu itu kan bukti bahwa sebenarnya secara prinsip hakim juga memperhatikan kan dalam konteks keharifan-keharifan seperti itu meskipun tentu ada perdebatan apakah nanti ini tidak berhentangan dengan asus legalitas atau bagaimana terima kasih baik terima kasih kita berikan tempat tangan selamat menikmati kalau maaf karena kecepat semuanya mungkin tidak ada lagi sesi pertanyaan mungkin nanti kalau ingin pertanyaan silakan di luar langsung saya kebanyakan itu betul-betul lebih kurangnya saya maaf untuk hidup saya selamat menikmati